Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa syuhbi wa maw'ala amma ba'dah Iwanifillah rahmatullahi wabarakatuh peserta kuliah ulumul Qur'an yang berbahagia mari kita lanjutkan kuliah kita dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan membahas Asbabun Nuzul kita sudah bahas tentang Nuzul Al-Quran sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bahwa turunnya Al-Quran itu bertahap kemudian bertahap bukan berarti Tadaruj kita juga sudah pernah bahas Makiah dan Maganiah nah sekarang kita akan bahas Tema Asbabun Nuzul Baik Iwanifillah rahmatullahi wabarakatuh Tema Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul secara umum Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar menjalankan kehidupan sebagaimana yang diinginkan oleh sang pencipta manusia yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain itu Al-Quran juga mengandung cerita-cerita masa lalu kejadian-kejadian sekarang dan juga berita-berita masa depan sebagian besar Al-Quran diturunkan untuk tujuan umum itu namun kehidupan sahabat bersama Rasulullah SAW telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah bahkan terkadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah yang masih kabur bagi mereka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu lalu turunlah ayat Al-Quran untuk peristiwa khusus tadi atau untuk menjawab pertanyaan yang muncul inilah yang kemudian disebut Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul terkait dengan turunnya Al-Quran yang suatu peristiwa tertentu turunnya Al-Quran yang terkait dengan suatu peristiwa tertentu seperti ketika turun Al-Quran Surah Al-Syu'ar ayat 214 ketika Rasulullah SAW pergi ke Bukit Sofa dan menyuruh wahai kaumku kemudian mereka pada berkumpul mengelilingi beliau salam salam bagaimana pendapatmu jika aku beritahukan padamu bahwa di balik gunung ini ada musuh yang hendak menyerangmu ini peristiwa nanti keluarnya Surah Al-Lahab ayat 1-5 mereka menjawab kami belum pernah melihat engkau berdusta lalu Rasulullah SAW berkata aku memperingatkan tentang siksa yang pedih tiba-tiba Bu Lahab berkata celaka engkau apakah hanya untuk itu kami dikumpulkan nah kemudian turunlah ayat Surah Al-Lahab ayat 1-5 begitu juga turunnya Al-Quran yang terkait dengan pengaduan atau pertanyaan suatu hukum tertentu kasus dihar misalnya Rasulullah SAW ditanya oleh kaulah binti Salabah mengenai suaminya yang mendihar lalu turunlah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1-3 imani filah rahmatullahi wa'alaikum tidak semua ayat Al-Quran diturunkan Allah SWT karena suatu kejadian atau pertanyaan tertentu melainkan ada yang turun sebagai permulaan tanpa sebar mengenai keimanan dan syariat Islam baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial harap berhati-hati mengenai pengertian Ashabul Nuzul yang diperluas sampai pada peristiwa-peristiwa generasi terdahulu misalnya turunnya Surah Al-Fil yang menceritakan tentang Ashabul Fil menceritakan Raja Abrohah yang mengendarai gajah menghancurkan Kaabah padahal peristiwa itu turun jauh sebelum Rasulullah SAW lahir menjelang kelahiran Rasulullah SAW sebelum Al-Quran turun Surah Al-Nisa ayat 115 sesungguhnya peristiwa-peristiwa tersebut yang diceritakan itu bukan termasuk Ashabul Nuzul oleh karena itu Ashabul Nuzul didefinisikan sebagai suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan hukumnya pada masa hal itu terjadi baik berupa peristiwa maupun pertanyaan diambil dari mana khalilul khoton mabahi su'ulumin Quran halaman 110 iwani filah rahmatullahi alaikum bagaimana metode mengetahui Ashabul Nuzul caranya adalah kita lihat suatu peristiwa atau pertanyaan tertentu bisa menjadi sahabat bin Nuzul karena diriwayatkan oleh orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya ayat tersebut lalu mereka berkata bahwa itu merupakan sahabat bin Nuzul tidak boleh mengatakan suatu peristiwa atau pertanyaan tertentu dikatakan sebagai sahabat bin Nuzul hanya karena pendapat sahabat atau ejidiat ulama karena sahabat bin Nuzul ini terkait dengan perkara usuludin sehingga dalilnya harus koti baik koti subut maupun koti dalala iwani filah rahmatullahi alaikum manfaat mengetahui sahabat bin Nuzul pertama bisa mengetahui hikmah disyariatannya hukum seandainya tidak mengetahui sahabat bin Nuzul tertentu sekarang masih menganggap homer itu tidak dilarang bagaimana kita ceritakan di pertemuan sebelumnya turunnya hukum homer larangan homer haramnya homer itu tidak seketika melainkan bertahap begitu juga larangan riba juga bertahap kemudian bisa mengetahui taksir suruh hukmi bagi yang berdapat al-ibroh khususi sahabat juga bisa mengetahui sahabat bin Nuzul khususnya sebab dan lafad umum kemudian juga bisa mengetahui sahabat bin Nuzul itu bisa bermanfaat untuk mengetahui cara terbaik memahami makna-makna dalam Al-Quran dan menghilangkan kesamaran menjadi pelajaran untuk dakwah perjalanan umum sejarah umat Islam kalau dalam grafik yang ada ini kita tahu Al-Quran turun dalam dua periode periode Mekah maupun periode Madinah kemudian sekarang pada tahun 2021 ini berada di bawah garis horizontal yang posisinya sama dengan di Mekah sehingga meski Al-Quran sudah turun 30 Juz 1400 tahun yang lalu pengamalan hukum-hukumnya belum sempurna karena tidak ada masyarakat Islam yang menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara kawafah secara pemikiran kita tidak bisa tagaruj tidak bisa bertahap karena Al-Quran sudah turun 30 Juz meski kemudian secara pengamalan kita tidak bisa melaksanakan hukum Kisos karena masyarakat yang negara yang tidak menjalankan sistem Islam secara sempurna bisa kita perhatikan karakter-karakternya sebagaimana dalam garis di bawah horizontal di bawah garis horizontal imani vila rahmatullahi alaikum itu yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat terima kasih wala'alam biswab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati